Ya dokter, kalau kita lihat ini satu peristiwa yang lain lagi yang menunjukkan kepada kita seperti apa sebetulnya aroma yang ditunjukkan oleh pejabat publik sekaligus juga tampilan kebijakan yang dugaan publik berkaitan dengan ini semuanya seolah-olah memberikan konfirmasi. Jadi ada spirit Islamophobia sebagai bagian dari tampilan kebijakan yang ada sekarang yang ditunjukkan setidaknya direpresentasikan oleh pejabat publik yang ada. Kita dulu mendengar bagaimana misalnya pengumpamaan yang sama atau bahkan mungkin dinilai lebih suara hitung lebih baik daripada suara apa itu kemarin persisnya. Saya tidak mengemahami secara persis ya. Tapi ini bentuk semacam penyederhanan atau semacam pemberian arti yang lebih mulia daripada ajaran-ajaran Islam. Bagaimana Anda mencermati dan memahami berdasarkan tas kepakaran Anda sebagai pakar hukum pidana melihat realitas yang sekarang ini terjadi, yang baru-baru ini terjadi yang menunjukkan kepada kita dan ini tentu menggelitik publik untuk melihat lebih jauh. Seperti apa sebetulnya realitas yang ditunjukkan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan gonggongan anjing suara adhan yang penuh dengan dugaan Islamophobia itu. Silakan Dr. Muhammad Taufik. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menyoroti dari istilah-istilah di dalam kabinet. Kalau di kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet itu kan bercirikan dua. Satu, kabinet apa namanya, teknokrasi yang terdiri dari para teknokrat. Yang kedua, kemudian kabinet yang merupakan representasi partai-partai. Kalau yang pertama itu pada masa pemerintahan Pak Harto, karena pada saat itu kan terjadi otonomi politik yang begitu kuat, atau kita sering menyebutnya pada saat itu monolitik. Jadi banyak partai, ada tiga partai politik, tapi yang kuat gulkar. Sehingga sering dikenal pada saat itu dengan istilah zaken kabinet. Zaken kabinet itu orang direkrut karena pengetahuannya, karena kapasitasnya, karena ilmunya. Karena itu pada masa itu sampai dengan SBY, lebih banyak ditemukan menteri-menteri itu dari kalangan perguruan tinggi, atau mix dengan kalangan profesional. Nah, ketika kita bicara kalangan berguruan tinggi, sejelek apapun menteri saat itu, rata-rata kalau bukan doktor, itu adalah guru besar. Dan tentu faseh belajar tentang budaya Arab. Kemudian yang ketiga, mampu menempatkan posisinya sebagai menteri agama. Tetapi sejalan dengan koalisi partai yang kemudian berkembang, khususnya sangat menonjol di pemerintahnya Pak Jokowi. Satu, kabinet teknokrasi itu tidak ada, kemudian zaken kabinet lebih-lebih. Jadi, hanya didasarkan pada performa, partai ini menghasilkan apa, dapatnya apa. Kekuatan ini menghasilkan apa, dapatnya apa. Sampai kemudian muncullah seorang menteri yang secara akademik, kita juga tahu ya, kita juga tahu itu latar belakang pendidikannya, Yakut Kolel Komas ya, atau sering disebut Gus Yakut. Dan kalau kita bicara dari aspek hukum, kontroversi itu bukan hanya sekali, bukan hanya sekali ya, tapi beberapa kali, seperti mengucapkan apa, hari besar bahasme ya, agama-agama bahasme. Terus kemudian, dia sering menangkan di mejanya menteri agama. Dan di dalam posisi itu, kalau kita mengukur dari zaken kabinet, dari kabinet teknokrasi, kabinet yang diduduki oleh teknokrat, atau orang yang perfect di dalam bidangnya, tidak tercapai, non-government organization atau LSM. Sehingga pernyataan-pernyataannya itu cenderung, satu tidak menyejukkan, yang kedua, tidak berkualitas, dan terkesan menojokkan, justru yang dipojokkan adalah kelompok-kelompok Islam terutama. Karena misalnya, satu misalnya saja, yang bukan kapasitasnya, dalam kasus pelaporan pidana, terhadap kepegiat medsos, pegiat medsos, mantan Partai Demokrat, Ferdinand, Ferdinand Hutahian. Kan, Pak Menteri ini begitu antusias membela, walaupun pada akhirnya, tetap dipenjarakan begitu. Jadi, dari fakta-fakta ini, nah, sepertinya, Pak Menteri kita ini, tidak, karena latar belakangnya bukan dari teknokrasi, latar belakangnya juga bukan berasal dari kampus, sehingga, statement-statementnya tidak memposisikan dirinya sebagai negarawan. Mestinya begini, saya boleh saja dari partai apapun, ketika saya duduk di, kursi pemerintahan, saya menjadi seorang negarawan. Ketika negarawan, dua hal yang dipedomi seorang negarawan itu, saya tidak mengucapkan hal-hal yang kontroversi, yang kedua, saya justru harus menyatakan hal-hal yang menyejukkan. Yang selama ini terjadi itu kontroversi dan tidak menyejukkan, lebih-lebih pernyataan yang sekarang, meskipun dengan apologi, hari ini sudah dibantah oleh pelaksana tugas Biro Humasnya, bahwa itu tidak, tidak berniat, saya justru menjadi pertanyaan, kenapa Pak Menteri yang biasanya mengucapkan langsung, berhadapan langsung dengan publik, misalkan mengucapkan hari kelahiran agama bahai dan seterusnya, Natal dan seterusnya, kenapa harus pakai PLT Biro Humas? Ini kan menunjukkan bahwa beliau itu ingin mengurangi posisi diametrisnya yang berhadapan dengan masyarakat. Kebetulan ini momen kembung, kemarin Mifta, sekarang disambut oleh, dilanjutkan oleh Yakut Kolil Komas. Oleh karena itu, sekarang kita melihat dari deskripsi tindak pidana. Sebuah perbuatan itu dianggap tindak pidana, karena terdiri dari tiga hal. Satu, niat, atau di dalam bahasa hukum, menseria. Jadi ketika saya mengutarakan sesuatu, tujuan saya apa? Kemudian yang kedua, fakta material, perbuatan fisiknya apa? Yang ketiga, apa namanya, asas-asas formel di dalam perbuatan pidana terponuhi tidak. kalau kita lihat, apa yang disampaikan beliau ini kan, jelas bukan sesuatu yang secara tiba-tiba, karena beliau melakukan kunjungan, dan didampingi banyak orang, tetapi beliau lupa posisinya, karena yang saya catat, dari menteri-menteri agama sebenarnya, kalau bukan teknokrat, dia juga ada kalangan kampus, memiliki begitu banyak referensi sebelum bicara, dan cenderung hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya, wilayah Towa ini kan tidak perlu hak menteri yang bicara. Menurut saya tidak perlu, DJN Bimas Islam, itu cukup, tidak perlu sampai menteri, tapi nampaknya ini mencontoh, mulanya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan segala hal dicampuri, kecuali tentang kelangkaan minyak goreng, dan sebagainya tidak dicampuri, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita analisa, apa yang dilakukan oleh, Yaakut Komas, jelas ini memenuhi unsur, pasal 156A, KUHB, tentang penelistaan A. Kenapa? Karena jelas bagaimana mungkin, seorang menteri yang, wajar sih ya, kalau menteri agama itu, memberikan privilege, ya, kelebihan kepada kolombok muslim itu wajar, karena kita mayoritas muslim, dimanapun kita berada, di bumi manapun, kalau itu mayoritas, non-muslim, pasti yang non-muslim yang diuntungkan. Jadi, nggak ada istimewanya sebenarnya, andai kata, beliau memberikan hal yang, proporsional kepada muslim. Tetapi, karena tadi, beliau lupa, seolah-olah masih, masih NGO belum menteri. Jadi, segala hal diambil halnya harusnya, satu, secara teknis, kalau menterinya ini, seorang teknokrat, atau ini kapita, kan pasti tidak mungkin, diucapkan menteri, karena mengurangi resistensi. Nah, kita bicara aspek material, jelas, tidak mungkin kita mensejajarkan, kemandang azan, dengan gonggongan anjing. Dulu, dibandingkan kegungannya, kita marah, ya, kita marah, walaupun kita tahu, ini oligarki, sehingga polisi tidak menindaklanjuti, pelapuran saat itu. Tetapi, ini sangat diserahkan, kenapa ini diucapkan oleh, mas menteri, ya, mas menterinya, beliau, mengurangi, mengurangi, apa, ruang publik, yang menyebabkan, benturan, atau menyebabkan terjadinya, disharmonisasi, tidak, tidak kompaknya, itu loh. Jadi, kalau melihat, dari, mensreanya, niatnya, karena datangnya kan bukan kiba-kiba. Kemudian, yang kedua, ya, beliau kan sudah, ketika berangkat, sudah berpikir tentang tua, karena buktinya, kemudian, dikeluarkanlah, SE nomor lima, tahun 2022, ya. Nah, artinya, apa yang beliau sampaikan, ini sudah direncanakan. Jadi, satu, niatnya sudah ada. Yang kedua, material, apakah layak ya, kita bicara, agama apapun deh, apakah layak, kita membandingkan, panggilan sholat, agan itu kan panggilan sholat, ya, itu sama dengan, gonggongan anjing. Kenapa, tidak dibandingkan, misalnya ya, agan itu, misalkan, dibandingkan dengan, kajian agama lain, rapat, rapat akbar, misalnya, itu mungkin masih, masih paralel ya, paralel, masih sejajar begitu. Tetapi, kita akan membandingkan dengan, penggunaan anjing, ya, mau tidak mau, kalau kita, orang yang beribadah, orang yang mengaku, dirinya muslim, karena berulang-ulang, boleh sampaikan, saya seorang muslim, tentu akan, sangat hati-hati, mengucapkan, ya, karena, seorang muslim itu, tercermin dari, lisannya, dari, dari ucapannya, dari perbuatannya, jadi, ya, jadi, materilah terpenikum, dan formilnya, rangkaiannya kan ada itu, barang siapa, ya, dengan maksud, untuk didengar orang lain, dan, yang dia sampai, menyinggung, kelompok, atau suka agama tertentu, maka di pasal, 28, ayat 2, Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik, khususnya, pasal, 19, 2016, itu jelas, jelas, terpenuhi, nah, tetapi, menurut saya, kita, saya juga tidak mau, ini, berada pada posisi geometri, harusnya, minta maaf saja, kalau yang mengucapkan dulu, ya, minta maaf saja, minta maaf, dan sebagainya, begitu, nggak usah pakai, pakai kepala biru, ya, dan selanjutnya, supaya itu, hati-hati, mohon maaf nih, saya, kebetulan, waktu muda kan, tenang, karena DPR termuda ya, jadi pada saat itu, sebelum saya duduk di kursi legislatif itu, punya pendidikan, short cost, selama 2 minggu, namanya orientasi kediwanan, diajarin, cara makannya pun diajari, cara bertatap muka dengan media masa diajari, cara public hearing, bersuat dengan masyarakat yang sekarang dikenal reses, itu diajari, legal drafting, membuat undang-undang diajari, budgeting, dan yang terutama adalah melakukan fungsi kontrol, saya, saya melihat kok ini tidak ada ya, jadi, banyak menteri, bukan hanya beliau yang ngursi remeh-remeh, masa menteri agama ngurusin, ngurusin, ngurusin toak mesinnya ngurusin, oh ini haji, ini berangkatnya tanggal sepian, kenapa belum berangkat, bla 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 dijelaskan, ada menteri BUMN yang diurusi WC, ya kan, jadi memang, karena tidak ada kabinet teknokrasi, otomatis tidak mungkin melahirkan jahkan kabinet, ya seperti ini akhirnya, tumpang tindih, dan bicara tidak proporsional, tidak profesional. terima kasih telah menonton!